Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwanullah Kecinta kaligrafi yang berhormati oleh Allah SWT Kali ini kita akan belajar Khot Sulus Yang pertama Kita akan Belajar tentang variasi alif Alif itu disini ada Ada empat Ada empat macam Pertama Ini Kalau Tidak bisa berhenti dulu Baru Yang kita sambung Semakin turun Semakin runcing Nah ini yang pertama Adalah Yang kepala Yang topinya ini Cukup begini Seperti membuat titik Nah ini Ini yang pertama Ini Versinya dari Kotot Hasim Muhammad Dan tingginya Yaitu 7 1 2 3 4 4 5 6 7 7 Yang kedua Adalah Sama Cuma Topinya Yang kepalanya itu Nanti runcing Separa dulu Ini kita lanjutkan Semakin kebawah Semakin kebawah Semakin runcing Ini cara membuat Kepalanya Seperti membuat titik Kemudian kita putar Ini Yang pelan Yang pelan Nah ini Nah ini Ada yang bentuk Kepalanya seperti ini Ada yang Kepalanya seperti ini Sama Ini adalah Kot Sulus Tingginya sama Yaitu 7 titik Yang kedua Yang ketiga Adalah bedanya Pada Bawahnya Ada kelebihan sedikit Bawahnya Buat langsung Terus Bawahnya Ada gininya Sip Ini juga Kot Sulus Nah Menurut Hasim Muhammad Kemudian Berikutnya Adalah Kot Sulus Alif Yang bentuknya Demikian Terus 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 Karena permukaannya Tadi ada yang Tidak nempel Jadi Intinya Permukaannya Tidak nempel Terus 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 Bentuk Alif Dan Hot Sulus Berikutnya Alif Mirip dengan Hot Diwami Nah Terus Ini Adalah Hot Sulus Juga Seperti Hodiwami Cuma Hodiwami Itu Seperti Oval Seperti Telur Tidak Nah Praktiknya Ada juga Yang Alif itu Bersambung Dengan Lam Bisa Dalam Lafad Allah Atau Seperti Al Kalau ini Lafad Allah Adalah Begini Melakukan Ini Lafad Allah keadaannya buat dapat tahu adalah satu setengah titik kalau ini dua titik ini tingginya menurun ini tingginya sampai kira-kira satu titik inilah variasi dari huruf alif pada khat sulus kemudian mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh